Selamat pagi, Sestir, Bapak, Ibu, dan Tuhan. Tabikun, Yaakun, Salamkan, Sestir, Berjiwa besar. Sebelum kita menjelaskan doa-doa kita ini, mari kita mendengarkan lagu bujian. Haleluya, Haleluya, Kristus Jaya, Haleluya, bangkitlah Tuhan dari mubur, maut dosa di tabut. Haleluya, Haleluya, Kristus Jaya, Haleluya, Tuhan cahaya, bagi kita, siyuk kita pun cerah. Haleluya, Haleluya, Kristus Jaya, Haleluya, Tuhan menaruh rahmat Bapak agar kita. Tuhan beserta kita, selamat menaruh rahmat Bapak agar. Dalam nama Bapak dan Suka dan Rauh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan selamatkan di luar kita. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmatmu yang engkau berikan pada hari ini. Kami mohon utuslah rahmatmu supaya iman kami semakin bersambah oleh karena kasih dan pengetaianmu. Semoga kami menjadi roti hidup bagi bersama kami. Kami memilih dan mengulihkan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Injil Yohanes Yohanes pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, ialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah tidak mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak mengasihi anak dan Tuhan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup dan kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah, siapa yang Tuhan. Terpujilah, Kristus. Renungan hari ini, bagaimana tanggapan kita ketika mendengar bahwa ada orang yang bangkit dari kematian. Sudah pasti tidak percaya dan bahkan menganggap-anggap itu sebagai kayalan belaka. Hal ini ternyata juga dialami oleh para murid Yesus yang saat itu sedang mengalami kesedihan dan mendalam setelah Yesus disalibkan. Ketika mendengar berita kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya dan bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka masih ada keraguan dari para murid. Yesus akhirnya mencoba membuktikan dirinya dengan meminta maaf para murid untuk merabahnya dan memberikan makanan untuk ia makan. Ketika menjadi seorang pengikut Kristus, barangkali kita pernah mengalami keraguan dari dalam hati. Apakah Tuhan benar-benar hadir bersama kita? Pada hari ini, Tuhan mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir. Bagaimana cara kita tahu Tuhan itu hadir? Dengan cara memaknai segala peristiwa hidup dan sadar bahwa itu merupakan harut yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan benar-benar hadir. Tuhan benar-benar hadir. Amin. 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 selamat menikmati 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 cinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati